Halo-halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freaks Bersama gue Bimo, dan hari ini gue akan ngebahas film action thriller Nah cocok banget nih, buat kalian nih ya yang suka film action thriller Wajib banget nonton film ini, Sweet Girl judulnya di Netflix Masih hangat banget, masih jadi perbincangan banget Dan cerita itu tentang apa sih, nanti kita akan bahas bareng dan kita akan review bareng Nah ini tuh Sweet Girl di direct sama Brian Andrew Mendoza Dimana sutradaranya ini ya, sekaligus produsernya ini Dia tuh juga, tau gue ya track recordnya itu di film-film sebelumnya Entah dia nggak sebagai sutradara, bagi produser atau terlibat dalam satu film Pasti pemerannya itu adalah Jason Momoa Diperankan ya tentu sama Jason Momoa itu sendiri dan Isabel Mercier gitu Dan ini adalah film yang tentang berantem action bunuh-bunuhan gitu dan lain sebagainya Dengan konflik yang menurut gue selayaknya film action biasa gitu Tapi jujur setelah gue nonton film ini, gue ngerasain ya 40 menit terakhir adalah 40 menit krusial 40 menit yang ngebuat otak gue tuh meledak-meledak banget Dimana gue kayak, wow ternyata tuh filmnya tuh kayak gini tuh Ternyata filmnya tuh mengangkat tema kayak gini Twistnya itu dibuka dan wow keren banget gitu Jadi untuk kalian yang pengen nonton atau untuk kalian yang udah nonton Pasti kalian nggak tau ya ngerasain hal yang sama atau nggak Jadi kita nanti akan kupas bareng Tentunya gue akan ngasih tau dulu nih sinopsinya tuh tentang apa sih Jadi sinopsisnya itu tentang Ray Cooper nih ya yang diperankan oleh Jason Momoa Dia itu bertekad untuk membalas dendam kematian istrinya Yang dia rasa itu karena penyebabnya adalah satu perusahaan Yang tadinya dia tuh udah nemuin obat kanker gitu ya Jadi istrinya si Ray ini tuh kanker dan udah ditemuin obat kankernya Tapi ditarik lagi dari pasar sama perusahaan itu Jadinya istrinya meninggal, nggak jadi diselamatkan Dan si Ray Cooper ini berjanji bahwa dia itu akan menebus kematian istrinya Dengan membunuh lah atau balas dendam lah terhadap perusahaan tersebut gitu ya Akhirnya berapa tahun berserang setelah itu Mulai kebuka petunjuknya dan lain sebagainya Dia disini bersama anaknya akan berpetualang lah Untuk membalaskan dendamnya tersebut Nah menurut gue film ini tuh hampir bisa dibilang Gue selama nonton dari awal sampai akhir Itu ngerasa judulnya sama film itu kok nggak match ya gitu loh Kayak apa nih kenapa yang ditonjolin si Jason Momoa-nya ini Jason Momoa-nya lagi gitu Tapi ternyata baru kebuka tuh bener-bener di 40 menit terakhir ya Bener-bener clue-nya itu tipis Tipis banget Jujur gue pun yang nonton hampir bisa dibilang nggak nyadar sama clue-nya gitu Tapi pas di 40 menit terakhir tuh semua make sense Kenapa judulnya Sweet Girl gitu Kenapa action-nya itu berantemnya kok Jason Momoa kaku Itu semua masuk akal banget gitu Dan gue nggak tau Kalian yang udah nonton apakah mungkin bisa nebak Bisa langsung tulis saya di kolom komentar Nggak lengkap nih kalau kita nggak ngomongin tentang case-nya Atau Jason Momoa-nya itu sendiri Dimana dia yang berperan disini ya Dia salah satu aktor bintang lah menurut gue sekarang Semenjak dia main Aquaman gitu Dan dimana semua tuh udah pasti tau sama parasnya dia Yang tinggi, berewokan, rambut gondrong, diikat gitu Dan di Sweet Girl ini ya sama Looksnya dia sama gue nggak ngerti Kenapa dia setiap main film action Setiap main film gitu ya Di beberapa film terakhir yang gue tonton Looksnya itu selalu sama Dimana yaudah Identik aja dia dengan gondrong, dengan jenggotan Dan itu gue ngerasa kayak yaudah gue kayak berasa nonton Aquaman di darat aja Lagi berantem, lagi fight aja sama orang-orang yang ada disana gitu Nggak tau itu perasaan gue ya Itu mungkin yang gue ngerasa Jason Momoa tuh udah mungkin udah terlalu identik dengan looksnya Nothing spesial terhadap si Jason Momoa Tapi mungkin spesial untuk si Rachel anaknya Itu menurut gue berperan sangat bagus banget Mungkin dia nggak terlalu ditonjolkan di awal-awal gitu Kayak sedikit demi sedikit porsinya tuh kebuka tuh bener-bener baru di akhir banget Jadi bener-bener kayak gue ngerasa nih judulnya tuh aneh gitu loh Kenapa Jason Momoa mulu nih Tapi bener-bener di terakhirnya baru dibuat semuanya itu make sense guys Dan kalau untuk plot ceritanya ya Kita kalau ngebahas plot ceritanya Pasti action itu kan punya dasar ya Punya dasar dimana ada satu karakter yang bertujuan untuk membalas dendam lah Pasti kan selalu ada dasarnya gitu Apakah dasarnya kuat? Menurut gue dasarnya itu bisa dibilang cukup naif gitu Karena dimana dia tuh mungkin nggak terima lah terhadap perusahaan tersebut yang narik Buatnya gitu aja dari pasar, dari market sampai akhirnya istrinya meninggal gitu Tapi yang dilakukan sama Jason Momoa ini Atau si Ray, Ray Cooperin disini perannya Dia itu adalah seorang yang cuma kickboxing latihan Dan dia akhirnya terjun untuk di dalam dunia itu gitu loh Maksud gue adalah satu hal yang kebetulan Lu berenang di kolam yang isinya tuh buaya banget gitu Harusnya itu adalah satu hal yang sulit gitu loh Sulit bener-bener atau nggak masuk akal aja gitu Tapi balik lagi ya karena mungkin ini film Apalagi film action Dimana ya semua akan dicoba masuk akalin aja gitu Tapi setelah gue tau 40 menit terakhir Ya menurut gue motifnya cukup kuat dilakukan Kenapa dia melakukan hal tersebut gitu Gue nggak bisa spoiler karena ini gila banget Plot twistnya gila Karena kalau seandainya gue ceritain itu mungkin Mungkin jadi nggak seru kalian nontonnya Mungkin kalian akan Ya ternyata udah dikasih tau nih sama movie freak gitu kan Tapi tenang gue nggak akan spoiler Gue akan ngebahas aja kira-kira apa sih yang menarik dari film Sweet Girl ini gitu Itu terlepas dari twistnya yang menarik Mungkin karakternya juga ya untuk si perempuannya anaknya Kenapa disebut Sweet Girl itu cukup menarik juga gitu Dan untuk actionnya mungkin kita harus ngebahas action nih Karena ini film action tembak-tembakannya atau bunuh-bunuhannya akan seperti apa gitu Ya menurut gue film ini masih main aman ya Main aman dimana dia mungkin beda ya dengan John Wick gitu Dengan film action lainnya yang dimana dia menonjokkan actionnya udah total aja gitu loh Berlantem bunuh-bunuh berdarah langsung aja gitu Tapi di film Sweet Girl ini itu masih ada gap disitu Jadi kita kayak ngerasa nonton kayak Oh yaudah film action layaknya biasa aja Mungkin untuk kalian yang pencerita action banget yang biasa nonton gor-goran Yang gak bisa terlalu berekspetasi lebih disini gitu Atau mungkin kalian yang umurnya gitu masih remaja-remaja gitu Yang gak suka liat darah ini cocok banget untuk kalian tonton Sweet Girl ini gitu Mungkin kalau dibilang gue ngerasa di awal-awal cukup boring yang tadi gue bilang Kenapa gitu Karena main jasen mumu badannya gede gitu loh Gede banget gitu Tapi kenapa dia berantemnya kok kaku banget Action itu pelan gitu Lawannya pada kecil-kecil, cere-cere gitu Kenapa gitu loh Banyak hal-hal yang menurut gue layaknya harusnya dengan poster yang sebesar itu Dia tuh bisa ngalahin musuh-musuhnya gitu loh Tapi disini tuh masih rada kelagaban gitu ya Mungkin di awal-awal itu review gue di awal ya Tapi pas setelah Terakhirnya balik lagi Itu bener-bener ngebuka semua make sense Comeran antagonisnya tuh gimana sih? Musuhnya tuh apakah apple to apple ke apa? Apakah ada perlawanan yang gila banget? Sayang sih Musuhnya tuh menurut gue sekedar itu aja Sekedar gitu aja Gak ada musuh-musuh tuh yang bener-bener ketika dia keluar tuh Kita takutin banget gitu Mana menurut gue Backgroundnya gak terlalu dijelasin musuhnya ini Yang tiba-tiba kok lu jago banget sih gitu loh Ya mungkin wajar Dimana dia emang udah terlatih ya untuk itu Tapi kurang aja sih Kurang kayak Rifalnya kurang kenal banget Antara peran utamanya dan si musuhnya ini gitu Tapi by the way ini masih worth it to watch Kalian bisa saksikan di Netflix ya Mungkin buat kalian yang bingung nih mau nonton apa gitu Atau pengen nonton drama yang Atau action-action yang ya gak terlalu good Bisa dicoba sweet girl Karena bener-bener jujur ya Jujur sekali lagi 40 menit terakhir yang tadi gue nontonnya sambil sederan Kayak Ya oke gini aja ya filmnya Oke lah So-so lah gitu Pas 40 menit terakhir tuh gue kayak Hah? Kayak gini ternyata Gila Bagus juga nih gitu Tapi cuma di bagian situ doang Gue bener-bener Menggebu-gebunya gitu Tapi di ending-endingnya Akhirnya ya Penyelesaian konfliknya gitu Penutupannya gitu Menurut gue Ya udah ini udah format lama gitu Belum ada hal baru yang ditunjukin di sweet girl ini Atau bukan berarti jelek Cuma selayaknya action biasa gitu Yang kalian nonton tinggal duduk manis Enjoy the movie aja gitu Kayak gitu sih ya Mungkin untuk sweet girl ini Mungkin gue ada beberapa trivia menarik nih Untuk film ini gitu ya Yang pertama itu Ada adegan di film ini Yang lokasi syutingnya itu adalah Terowongan yang sama Yang digunakan di film Silent of the Lamb gitu ya Jadi Silent of the Lamb itu salah satu film yang Besar banget juga gitu Dan terowongannya itu gue tau Itu identik banget Khas banget gitu ya Mungkin kalau kalian udah nonton sweet girl Udah nonton film Silent of the Lamb Pasti kalian juga inget nih ya Nah selanjutnya itu Tidak seperti di film lain ya Yang berlatar di pusat kota Pittsburgh gitu ya Film ini juga secara akurat nih ya Menggambarkan nama-nama dan lokasi stasiun Kereta bawah tanahnya Jembatan dan geografi penghubungnya Bener-bener dia tuh kayak Mungkin dia pengen buat lokasi geografinya tuh Down to earth banget yang bener-bener Yaudah nih gue pengen tuh real Bener-bener real ya Walaupun ini film tapi real Lokasi-lokasinya dan titik-titiknya Dan itu bagus sih Mungkin good value untuk film ini gitu Dan ada sebuah taksi kuning Yang muncul dalam satu adegan Dan kemudian di adegan terakhir Taksi ini nih ya Dibuat khusus untuk keperluan film ini Karena di Pittsburgh Itu tidak memiliki perusahaan taksi kuning gitu Jadi taksi kuning yang digunakan itu Ya hanya di film aja Gitu dan menarik sih sebenernya ya Bukan taksi biru ya Kalau taksi biru di Indonesia nanti kan Nah selanjutnya film ini tuh Ditulis oleh Greg Hurwit Yang merupakan penulis di balik seri populer Orpan X gitu ya Kita semua tau Orpan X Dan dia menulis film Sweet Girl ini Dan wow Menjadi menarik ya Semakin menarik juga trivia-trivianya Dan buat kalian yang udah nonton Mungkin kalian bisa langsung komentar aja Langsung di kolom komentar di Movie Freak Untuk komen di sosial medianya juga bisa Kalian bisa langsung komen aja di Twitter Instagram gitu Di TikTok juga boleh Kalian mampir-mampir Karena ada TikToknya Movie Freak Selalu update-update tentang film Tentang ya mungkin trivia-trivia film yang menarik lah pokoknya ya Skorinya itu menurut gue untuk film Sweet Girl ini 6-5 per 10 Gitu untuk film action Jujur gue salah satu pecinta film action Jadi 6-5 per 10 Gak jelek gitu ya Mungkin bukan suatu hari yang baru aja Gitu tapi worth it to watch pastinya Gitu Jangan lupa like Subscribe juga Youtubenya Movie Freak Oke segitu aja ya Review Sweet Girl Sampai ketemu di video selanjutnya Bye